Dari mancanegara, kelompok militan negara Islam IS terlibat baku tembak dengan pasukan Kurni di perbatasan Irak-Surya. Sementara di perbatasan Turki, 140 ribu warga Suria mencari tempat pengungsian. Kelompok radikal negara Islam IS kembali terlibat pertempuran dengan pasukan Kurni. Mereka memperbutkan sebuah kota Kobani di Suria yang tak jauh dari perbatasan Turki. Dalam video yang diunggah oleh IS di internet, tanpa pasukan IS mengganti bendera Kurdi dengan bendera mereka. Video ini juga menunjukkan menara komunikasi di kota Raqqa yang hancur setelah serangan udara Amerika Serikat. Selasa silam, Amerika Serikat mengklaim telah lima kali menyerang sejumlah markas IS di Irak dan Suria. Serangan Rabu kemarin melumpuhkan persenjataan berat milik IS. Serangan pertama pekan ini diluncurkan bersamaan dengan serangan dari beberapa negara Arab. Irak sendiri juga mengklaim telah berhasil merebut wilayah yang sebelumnya dikuasai IS. Tentara Irak telah merilis sejumlah rekaman video yang menunjukkan serangan terhadap pasukan militan IS di daerah Sijir dan Saklawia, sekitar 60 km dari pusat kota Bagdad. Gemburan bertubi-tubi berhasil memukul mundur pasukan IS, meski korban juga berjatuhan dari pihak tentara Irak. Di perbatasan Turki, sekitar 140 ribu warga di area Kobani Suria mengungsi dari kota mereka. Komisi tinggi untuk pengungsi UNHCR membuat rencana antisipasi darurat untuk menampung mereka. UNHCR khawatir, kedatangan militan IS akan memaksa warga Suria memasuki negara lain untuk mencari suaka. In order to be able to support the Turkish authorities to well receive and assist the Syrian refugees. From our perspective, it's important that we are prepared for any type of influxes. We weren't expecting this to happen from Kobani area. It's a moving theater on the other side. Anything can happen. Dynamics are so changing in every hour maybe. Who knows? Ada sekitar 440 desa di kawasan Kobani. Setidaknya 105 desa telah jatuh di bawah kekuasaan IS, sedangkan 100 desa lain ditinggalkan penduduknya yang ketakutan. Saat ini Turki, Lebanon, Irak, Jordania, dan Mesir menjadi tujuan utama warga Suria yang mengungsi dari serangan kelompok IS.